Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NARJAS channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Basir Aiti melawan Rina Jumapayev. Permainan ini terjadi pada 12 Juli 2021. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Aiti sebagai putih dan Jumapayev memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu gajah F4, dan C5 menggambit peon. Gambit ditolak karena peon maju ke D5. Oke, dibalas dengan D6 untuk kacur peon. Kuda ke C3, pertukaran kembali ditawarkan dengan E5, menyerang gajah. Yap, sekarang baru diterima. Aiti memakan dengan N pasan, dan jelas dimakan kembali dengan gajah. Sekarang pion ke E4. Jumapayev baru mengeluarkan kudanya ke C6. Menteri ke D2 membuat opsi untuk rokat panjang. Dijawab dengan gajah ke D7. Ternyata Aiti mengeluarkan kudanya ke F3 terlebih dahulu. Ya, jelas ini Jumapayev rokat pendek. Dijawab lagi dengan gajah ke E2. Lalu menteri langsung dikeluarkan ke B6. Seperti yang selalu saya katakan, menteri B6 punya masa depan serangan pada peon F2. Ternyata disini Aiti juga memilih rokat pendek guys. Disini jika menteri memakan peon, ada benteng B1, peon B7 juga kena ya. Oleh karena itu benteng A dibawa ke D8. Jika dilihat dari opening Jumapayev yang agresif, kalian bisa menebak. Kemungkinan dia akan memainkan D5 kan? Tapi Aiti tetap melanjutkan dengan peon A3. Jelas itu diabaikan saja, dan Jumapayev masih dengan ide memajukan peon D5. Menhentang kembali peon sentral. Masing-masing fokus pada serangannya. Kuda ke-4 menyerang menteri. Ada dua pilihan logis disini. Menteri A5 atau memakan peon E dengan kuda untuk balik menyerang menteri. Namun cuma Bayev membuat pilihan yang cukup unik kawan-kawan. Yaitu memakan peon, tapi dengan peon. Lah, bukankah hitam rugi kualitas? Kita masuk pada analisis singkat. Ya saya tahu benteng juga mengancam menteri. Tapi jika saja kuda tetap memakan menteri, benteng kali menteri, kuda kali benteng, dan peon kali kuda. Kuda melawan benteng, disini juga peon B yang menjadi bertumpuk. Jadi apakah cuma Bayev blunder? Kita kembali ke permainan. Ya memang benar, kuda memakan menteri. Tapi yang beda disini adalah peon tetap memakan kuda. Ya, dia mengorbankan menteri, lainnya untuk kuda kawan-kawan. Tapi lihat, masih ada tiga serangan yang aktif disini. Jadi terpaksa gajah ke D3 menyelamatkan gajah sekaligus melindungi menteri. Oke, peon kali kuda. Dan pertanyaannya disini, apakah ini cukup? Menteri ditukar dengan dua kuda. Baik, hitam masih punya ancaman peon C4 ya, menyerang gajah. Ya putih bisa main B3, tapi kalian tahu itu bisa dibalas dengan B5. Dia langsung memilih menteri ke E3. Jelas peon ke C4, lagi-lagi cukup menarik. Gajah hanya punya satu petak untuk selamat, yaitu ke E4. Namun kuda kali gajah, menteri kali kuda, dan gajah ke D5 cukup berbahaya juga. Saya kira Eiti gak mau mengambil resiko ini kawan-kawan, dan memilih langsung memakan peon. Ya, jelas dimakan saja dengan gajah, sekaligus menyerang penteng. Dan setelah penteng ke D1, berarti sekarang gajah dan dua kuda ditukar dengan menteri. Ini baru adil guys. Oke, benteng gak dimakan, tapi peon kali G2 terlebih dahulu. Lalu dimakan kembali dengan raja. Lanjut gajah C5 menyerang menteri. Menteri ke H3, gajah D5 skak, raja F1, dan gajah mundur lagi untuk menyerang menteri. Menteri ke G2, kuda bergabung pada serangan ke G4, menyerang peon F2. Gajah G3 ikut menyerang peon. Kalian perlu perhatikan dulu taktik ini kawan-kawan. Sebenarnya gajah C4 skak bisa dimainkan, tapi setelah raja G1, mungkin hitam harus membangun serangan lagi bukan? Nah, untuk itu cuma payah memainkan kuda ke D4. Gini kalian lihat, rencananya adalah gajah C4 skak, raja G1, kuda E2 skak, dan memakan gajah untuk menghilangkan penjaga peon. Jika dilihat pecatur biasa, ini masih posisi normal. Namun sebenarnya putih dalam masalah besar kawan-kawan. Saya juga nggak begitu paham apa gerakan putih terbaik saat ini, tapi komuter menyerangkan menteri kali B7. Menurut saya benteng memakan kuda pun bisa jadi hopsi kawan-kawan. Di sini 18 memilih peon B4 menyerang gajah. Oke, lihatlah, gajah C4 skak, raja E1, kuda kali C2 skak mat ya. Jadi raja ke G1, kuda E2 skak, raja F1, kuda kali gajah double skak. Jadi raja ke H1, tetap aja kuda kali gajah skak, setelah dimangat kembali dengan peon H, rencana sukses. Peon F2 sangat lemah. Kuda kali pion skak, raja ke H1, lihat juga balasan E3 tadi. Ini menjadi cukup bagus kan? Jika kuda memakan benteng, dia dapat kompensasi gajah. Namun menurut saya itu nggak jadi masalah. Tapi karena GM selalu punya analisis lebih, gajah ke E3 terlebih dahulu kawan-kawan. Ya, jadi ini hanya pertukaran, benteng kali benteng, Oke, memakan benteng adalah gerakan normal ya. Tapi sekali lagi, taktik Jumaboyev sangat dalam. Kuda G4 skak terlebih dahulu, raja dipaksa ke H1, yang membuat raja sama sekali tidak bisa bergerak. Dan sekarang baru memakan benteng. Perhatikan perbedaannya. Ancamannya di sini adalah gajah D5, dan itu fix dapat menteri. Karena apa? Mau menteri lari kemanapun, gajah akan tetap di D5, dan menteri akan menutupnya kembali. Ya, E3 masih mencoba mempertahankan posisi ini dengan benteng F1. Mungkin untuk menutup serangan back rank, dan juga menutup serangan pada gajah D5. Namun bukan gajah D5, tapi langsung saja gajah makan benteng. Ya, setelah dimakan kembali dengan menteri, Yes, gajah terang udah gak ada. Mungkin putih bisa sedikit lega ya. Sayangnya ini hanya bagian taktik dari jemaah bayaf lainnya, yaitu benteng ke D1 menyerang menteri, dan di sini juga Basir Aiti menyerah. Taktik yang sangat dalam. Serangan hitam bener-bener gak terputus sampai akhir, kawan-kawan. Dan apabila permainan dilanjutkan, jelas jika menteri kali benteng, gudah F2, skakster. Raja Q2, gudah kali menteri. Dan meskipun masih lama, ini udah jelas hitam akan memenangkan permainan ya. Oke, misal aja Raja F3, ini tinggal nyerangin peon sih kalau mau mudah. Misal gajah C1, peon maju A4, gudah C3, peon maju lagi, dan gak usah dimakan peon maju aja. Raja gak bisa ke file E, tinggal gajah A3 dan makan-makan peon. Permainan yang sangat menarik tentu saja dimenangkan oleh Yuma Bayev. Pengorbanan menteri di langkah ke-12, namun Yuma Bayev terus menyerang tanpa henti. Beberapa taktik yang digunakan pun juga sangat dalam, yang akan cukup bermanfaat jika kita pelajari. Ya oke, segitu dulu kawan-kawan. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan hanya salah kata, saya mohon maaf. Salam Chess Lovers, terima kasih. Terima kasih.